Intro Daun pandan merupakan tanaman asli dari Indonesia. Tanaman ini banyak dicumpai di pekarangan rumah. Memiliki aroma yang khas, daun pandan banyak digunakan sebagai bahan campuran untuk makanan dan juga minuman. Dengan tujuan memberikan aroma dan cita rasa yang menggoda. Beragam mitos dan fakta tentang manfaat daun pandan untuk kesehatan beredar di masyarakat. Salah satunya daun pandan sering digunakan sebagai obat, peredan nyeri, penyakit, asam urat dan juga rematik. Tapi itu fakta atau mitos? Akan dijawab oleh ahli herbal Dr. Tania Ingrid di segmen kali ini. Fakta mitos pertama. Katanya mengonsumsi rebusan daun pandan dapat mengatasi nyeri, asam urat dan juga rematik. Benarkah? Yuk tanya sama Dr. Ingrid, itu fakta atau mitos? Ya, itu adalah fakta. Karena daun pandan itu mengandung senyawa-senyawa aktif yang bersifat antioksidan dan bersifat menghambat enzim santin oksidase. Sehingga bisa menurunkan kadar asam urat. Selain itu, daun pandan juga bersifat analgetik atau anti-nosiseptif atau anti-nyeri, juga anti-peradangan. Sehingga nyeri-nyeri yang terjadi karena peningkatan kadar asam urat maupun karena rematik itu bisa dikurangi atau diatasi. Memiliki tekanan darah yang tinggi tentu harus pandai dalam mengatur pola makan. Hal ini dikarenakan jika tekanan darah tidak dijaga dengan baik dapat menyebabkan penyakit serius hingga menyebabkan kematian. Selain rutin mengonsumsi obat, Anda dapat mencoba mengonsumsi tanaman herbal, salah satunya daun pandan. Karena mitosnya mengonsumsi daun pandan dapat menurunkan tekanan darah. Benarkah? Itu fakta atau mitos ya? Ya, itu adalah fakta. Karena daun pandan mengandung senyawa aktif yang namanya asam venolat. Asam venolat ini bersifat menurunkan resistensi perifer pembuluh darah maupun menurunkan curah jantung. Hal ini sudah terbukti pada tikus. Di samping itu, daun pandan juga bersifat menurunkan triglycerida serta meningkatkan kolesterol baik yaitu kolesterol HDL. Sehingga secara tidak langsung akan menurunkan risiko dari penyakit jantung. Mendengar kata kanker tentu akan terbayang dengan kematian. Salah satu pencegahnya adalah dengan mengonsumsi makanan sehat dan juga olahraga secara teratur. Selain itu, Anda juga dapat mengonsumsi rembusan daun pandan lho. Karena mitosnya mengonsumsi daun pandan dapat membantu menjaga kanker. Itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Karena daun pandan mengandung senyawa flavonoid yang bersifat antioksidan dan juga anti kanker. Sehingga bisa mencegah timbulnya kanker maupun menghambat pertumbuhan sel kanker. Hal ini sudah terbukti pada percobaan praklinis di mana daun pandan ini bisa menghambat pertumbuhan sel kanker payudara. Saat insomnia datang tentu sangat mengganggu. Dikarenakan tidur merupakan suatu cara untuk mengistirahatkan tubuh setelah seharian beraktivitas. Nah mitosnya, mengonsumsi daun pandan dapat membantu mengatasi insomnia. Apa ya kata dokter Ingrid? Fakta atau mitos? Ya, itu adalah fakta. Karena daun pandan mengandung senyawa alkaloid yang bersifat menenangkan, merelaksasikan persarafan, serta menurunkan tingkat kecemasan. Sehingga kita menjadi lebih mudah tertidur. Diabetes tidak hanya diakibatkan oleh pola hidup yang tidak sehat saja. Faktor keturunan menjadi salah satu penyebab Anda dapat terkena diabetes. Oleh karenanya, menghindari makanan manis tentu harus Anda lakukan. Bagaimana dengan rebusan daun pandan? Karena mitosnya daun pandan baik dikonsumsi oleh penderitaan diabetes. Benarkah itu fakta atau mitos ya? Ya, itu adalah fakta. Karena daun pandan mengandung senyawa-senyawa yang bersifat antioksidan, diantaranya flavonoid, itu bersifat menurunkan kadar gula darah, termasuk menurunkan kadar gula darah setelah makan, serta meningkatkan sekresi insulin, sehingga kadar gula darah bisa dinormalkan. Caranya, dengan menghambat enzim alfa glukosidase. Begitulah cara kerja daripada daun pandan. Penting untuk selalu menjaga imunitas tubuh, agar Anda selalu fit dan terhindar dari paparan virus dan juga bakteri, terlebih di masa pandemi seperti saat ini. Melakukan pola hidup sehat dan mengonsumsi suplemen, tentu menjadi sebuah keharusan, agar imunitas tetap terjaga. Nah, mitosnya mengonsumsi rebusan daun pandan dapat meningkatkan imunitas tubuh. Dr. Ingrid, itu fakta atau mitos ya? Ya, itu adalah fakta. Karena daun pandan mengandung senyawa-senyawa asam venolat, diantaranya asam ferulat, yang bersifat meningkatkan respon imun daripada sel-sel imun tubuh kita. Dan baik pula jika dikonsumsi berbarengan dengan meniran, sehingga aktivitas dari sel-sel phagocyt akan lebih meningkat. Supaya Anda tidak keliru dalam memanfaatkan daun pandan, yuk kita simak dulu tips berikut ini. Jadi, untuk membuat ramuan pandan yang sederhana, itu dengan cara merebus. Jadi, kita bisa ambil sekitar 3 lembar daun pandan, yang cukup ya kematangannya. Kemudian setelah kita ambil, 3 lembar ini kita cuci. Setelah dicuci, kita bisa langsung iris-iris. Di sini saya menyiapkan 6 lembar daun pandan yang sudah diiris-iris ini, untuk nanti jadinya 2 gelas. Jadi, pertama-tama kita rebus air sebanyak 4 gelas. Setelah mendidih, kita masukkan daun pandan yang sudah dicuci dan diiris-iris. Kita rebus ya, rebusnya sudah ditutup pancinya. Kita rebus sampai airnya tersisa menjadi 2 gelas. Jadi, tersisa menjadi setengahnya dari 4 gelas tadi. Oke, ini sudah matang ya, apinya bisa kita matikan. Kemudian kita bisa buka ya. Setelah kira-kira 1 menit, ini kita bisa buka tutupnya. Sudah sangat harum. Ini tinggal dihidangkan ya, jadi airnya bisa kita konsumsi. Jika untuk tujuan menstabilkan atau menurunkan kadar gula darah, maka ramuan ini jangan ditambah gula ya. Tetapi kalau ramuan ini ditujukan untuk tujuan yang lain, misalnya agar lebih mudah tidur ya, ini boleh kita tambahkan gula batu atau gula aren atau gula kelapa. Nah, ini nih ramuan ya, rebusan daun pandan yang sudah siap dikonsumsi ya. Jadi, ramuan ini lebih baik memang diminum tanpa gula. Kita bisa minum 1-2 kali sehari, tergantung kebutuhan kita. Jika di saat kita misalnya ingin meredakan nyeri sendi karena asam urat atau karena rematik, kita bisa konsumsi maksimum 3 kali sehari. Jadi, 3 cangkir ini diminum sebelum makan. Jika kita barengi dengan konsumsi obat dari dokter, kita beri jarak sekitar 2 jam dengan obat standar dari dokter. Ramuan daun pandan ini relatif aman ya, aman untuk anak-anak hingga lansia. Ibu hamil dan menyusui pun boleh mengkonsumsi ini. Jadi, ini ramuan yang sangat sehat dan sangat aman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!